Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel saya King Sebenarnya video ini gak terlalu penting guys Jadi kalau kalian mau nonton silahkan, kalau gak mau juga silahkan Tapi sebelum saya bahas ke bagian paling serunya, saya bahas dulu yang satu ini Seperti biasa, game Wild Rift baru saja diupdate di tanggal 4 September 2020 Dari alpha test kemarin sampai sekarang, mereka udah update sampai kayak 5 kali atau lebih Berarti akan ada banyak update-update yang akan mereka umumkan di dev diary selanjutnya mereka Misalnya yang kemarin di alpha test kan kosong-kosong, kita lihat menunya gitu kan Menunya kosong-kosong gitu Nanti kalau di beta test, pasti auto banyak update-update yang udah mereka buat selama 2 bulan lebih Ya gitu aja pembahasan yang pertama, mereka udah update-update game Wild Rift Jadi kita tinggal tunggu saja Pembahasan selanjutnya itu berhubungan lagi dengan Bang Lutfi Halimawan By the way guys, join server discordku dong Linknya ada di deskripsi ya Jadi di video kemarin kan saya ada bilang kalau si Lutfi Halimawan Atau partnernya Riot Games ini akan ada meeting dengan Riot Games di tanggal 3 Nah setelah itu malamnya sekitar jam 11 gitu Dia ada live game Yakuza seperti biasa di Facebook Keseharian dia live streaming Dan dia ada membahas sedikit tentang Wild Rift Sedikit aja, nggak banyak Kalian simak dulu apa yang dia bilang Terus tadi pagi teman-teman, wah Wah Gue nggak bisa spoiler sih teman-teman ya Gue nggak dibolehin spoiler sama pihak Riotnya Tapi Kalian tunggu aja Itu akan menjadi penantian yang sangat epic bro Sumpah Benar ya ini ya Tau lah ya Kalau Riot sudah berkata sesuatu Kalian tunggu aja teman-teman ya Kejutannya Sebentar lagi kok Sabar Sabar aja sabar Gue tadi nggak dikeboleh ngasihin spoiler Pokoknya semua yang ada di meeting Itu bener-bener rahasia katanya Jadi yaudah lah Oke dia bilang akan ada penantian epic Yang udah ditunggu-tunggu Yang tentunya dia nggak bisa bocorin Karena Riot Games sebenarnya pengen memberi kita kejutan Bentar kalau udah tau kejutannya apa aja kan Biasa-biasa aja kita nggak terlalu happy Atau gembira gitu Yang bisa saya simpulkan Kita tidak perlu takut hype-nya hilang lah Atau udah jadi sepi lah gamenya Malahan ini Riot Games sebenarnya udah siapin surprise ke kita Biar kita langsung hype terus Langsung senang banget Terbukti dari Veralpony atau Ben Forbes Yang sama sekali nggak kasih kabar tentang Wild Race Tujuannya ya biar ada kejutan Nggak mungkin juga mereka kerja selama 2 bulan ini Nggak ada hasil Atau cuma sedikit doang update-nya Tenang mereka ini nggak akan mengecewakan kita Juga mereka dari dulu udah bilang Kalau rilisnya di akhir tahun 2020 Sekarang bulan September Mereka masih punya 3 bulan Dari September sampai Desember sebelum 2021 Intinya kita sabar aja Mereka udah rencanain ini dari dulu Kita tinggal tunggu waktu mereka kabarin Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like video ini Share video ini ke teman-teman kalian Biar sama-sama dapat info Dan jangan lupa juga untuk subscribe dengan saya Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax